Di zaman yang FUKA ini orang yang resiliens, yang daya tahannya kuat menghadapi kempurannya, dia yang bertahan. Teman-teman, saya duduk di korsi roda ini sudah lebih dari 30 tahun. Umur saya masih 17 tahun waktu itu. Ketika dokter kemudian memfonis, saya punya kanker kelenjar gita bening yang tumbuh di tulang belakang saya. Kami bawa ke dokter, ke orang pinter, gak tau lah berapa itu IQ-nya orang. Tapi ternyata Allah pengennya bikin, saya gak bisa jalan. Jadi pada satu sore, sesudah berbulan-bulan saya gak sekolah. Ibu saya manggil saya, nah ayo kita sholat astag. Kamu jadi imam. Saya bilang ma' ibu saya, ma' aku jalannya udah goyang ini. Lalu dia bilang gak apa-apa, ayolah jadilah imam. Jadilah saya imam sholat asar itu. Ketika saya ruku, di rekaat kedua, saya jatuh. Dan itu adalah hari terakhir saya bisa berdiri. Saya bisa berjalan. Ketika kejadian itu terjadi, saya merasa dunia gelap. Saya marah pada Tuhan. Saya marah pada semua. Saya frustrasi luar biasa. Saya mengurung diri di kamar berhari-hari. Gak mau ketemu orang. Sehingga akhirnya ayah saya dobrak pintu kamar itu. Kemudian, ayah saya buka jendela. Dia duduk di sebelah depan saya dan bilang, Nak, ayah hanya ingin nyampaikan satu hal, papa hanya ingin nyampaikan satu hal. Hidup ini pilihan. Kalau kau memilih gak mau ngapa-ngapain. Tidur aja di sini. Ya gak apa-apa. Kami sebagai orang tua paling semua bisa mendukungmu. Tapi kalau itu pilihanmu. Seumur hidup kau akan selalu merasa sedih. Karena kau akan selalu bandingkan hidup kau dengan orang lain. Dan setiap kali kau lihat orang lain mampu melakukan sesuatu yang dulu kau mampu lakukan, kau akan sedih. Ada pilihan kedua, nak. Itu seperti mendorong mobil di jalanan yang terjal. Gak boleh berhenti. Karena kalau berhenti mobilnya turun lagi. Harus terus didorong. Kalau kau capek gak apa-apa. Pelan tapi tetap dorong. Jangan berhenti. Dulu kau suka manjat tebing. Gak mungkin orang manjat tebing di kamar ini. Kau suka main teater. Gak cukup lapangan rumah kamar ini untuk orang main teater. Kau suka nangkap kupu-kupu. Gak masuk kupu-kupu itu banyak-banyak ke kamar ini untuk ditangkap. Sudah habis itu beliau pergi. Pergi ke kantor. 10 menit sesudah itu. Saya keluar dari kamar. Saya bilang pada ibu saya. Ma, saya mau sekolah. Tolong panggilkan taksi. Sejak hari itu. Saya dorong mobil saya. Susahnya setengah mati teman-teman. Tapi kalau saya gak berani dorong itu. Gak sampai saya disini. Gak mungkin saya bisa lihat lagi kampung saya di Payakumbu itu. Gak mungkin saya bisa lihat Lombok, New York, Paris, Gorontalo, dan seterusnya. Karena untuk naik pesawat aja. Susah aja setengah mati. So teman-teman. Setiap orang pasti punya kesusahannya. Anda pasti punya kesusahan masing-masing. Dan ada bagian kesusahan yang hanya dibuat oleh Allah. Untuk Anda sendiri. Untuk dihadapi. Berhentilah berharap orang lain mengerti apa yang Anda susahkan. Karena gak bakalan. Satu-satunya cara adalah menghadapinya. Ketika Anda berani hadapi itu. Maka ada sebuah kekuatan yang diberikan oleh yang maha kuasa. Yang tidak diberikan kepada semua orang. Kekuatan itu adalah kekuatan memantul balik. Yang akan membuat Anda memantul tinggi ketika Anda dihempaskan ke bawah. Jangan pernah takut pada kesusahan yang Anda hadapi. Apapun itu. Jangan pernah menyerah. Kembali saya cuma bisa cerita-cerita saya. Saya diangkat jadi CEO umur 40 tahun. Waktu itu CEO termuda. Proses pengangkatannya lucu. Karena saya gak ngelamar. Saya gak ikut fit and proper test dan seterusnya. Waktu itu tuh jabatan saya adalah sales untuk pembangkit listrik wilayah Asia Tenggara. Satu hari saya ada di Hanoi. Sedang jualan dengan PLN-nya Vietnam. Saya punya tiket pulang sorenya. Tiba-tiba dibilang sama sekretari saya. Pak, Bapak gak boleh pulang nanti malam Pak. Loh kenapa saya bilang? Di Hanoi itu lagi ada orang nomor 2-nya di sana. Orang nomor 2 GI. Kayak Pak Sarwono-nya anda lah barangkali. Dan dia minta Bapak pulang bareng dia besok. Naik pesawat jet pribadi. Aduh. Saya mimpi aja gak pernah naik pesawat jet pribadi. Kalau Pamela Anderson itu pernah saya mimpi ya. Beberapa kali aja lah barangkali lah. Tapi gak naik pesawat pribadi. Enggak. Harusnya kesempatan luar biasa. Tapi you know my reaction. Reaksi saya very Indonesian. Bukan bapak-bapak disini barangkali. Tapi saya dan teman-teman saya yang seangkat atas saya. Reaksi pertama saya yang pertama adalah takut. Mulai kehilangan kepercayaan diri. Ini mau ngomong apa saya besok ini? Jarak saya dengan dia tinggi banget. Mau ngomong apa saya besok? Apa punya saya pengetahuan untuk ngomong dengan dia? I lost my confidence. I don't know what to say. Yang kedua. Yang ada di kepala saya. Saya salah apa ya? Saya pikir-pikir gitu. Apa yang saya lakukan ya? Lalu saya ingat 6 bulan yang lalu pernah diundang ke acara seperti ini. Tapi global gitu. Lalu orang nomor satunya pidato. Jeffy Melt itu pidato. Mengenai emerging market pasar masa depan. Saya duduk paling belakang. Dia bicara. Salah satu contoh pasar masa depan adalah Indonesia. Antah kenapa saya di belakang ngangkat tangan teman-teman. Mungkin Allah pengennya saya ngangkat tangan. Saya juga gak ngerti kenapa. Anda kan gak sering-sering ngangkat tangan kalau Pak Sofian Basir pidato gitu. Nah saya yang ngangkat tangan gitu. Dia sampai melotot berhenti ngeliat ke saya. Kenapa katanya? Saya bilang mohon maaf ini. Saya sudah kerja 12 tahun. 13 tahun saya sudah kerja. Itu dari dulu saya dengar Indonesia sebagai pasar masa depan terus. Menurut saya mungkin pendekatannya harus diubah bos. Karena kalau pendekatan pasar masa depan. Semua yang kami minta. Datangnya masa depan juga. Kita butuh investasi baru. Masa depan. Kita butuh local leaders menjadi global leaders. Nanti dikasihnya. Coba lihat the Japanese. The Koreans. Mereka gak jadikan Indonesia pasar masa depan. Mereka langsung terlibat dalam pembangunannya. Jadi kita harus bikin Indonesia sebagai the now market. Saya ingat dia cuma bilang. Hmm. Terus pidato lagi. Selesai dia pidato. Semua teman-teman saya yang kenal saya. Ngerhubungin saya tuh. Nyalamin saya. Wah Andri selamat ya. Lo kapan dipecatnya gitu loh. Yakin bener saya bakalan dipecat. Saya juga yakin bakalan dipecat waktu itu. Ternyata gak dipecat. Sampai enam bulan kemudian. Di Hanoi itu. Jadi Anda bisa bayangkan. Betapa gundahnya perasaan saya malam itu. Karena saya mau mikir. Mungkin besok ini. Saya telepon lah istri saya. Gitu saya cerita. Cuman istri saya itu orang Surabaya. Bonek woman gitu. Jadi dia direct aja ngomongnya. Saya cerita panjang lebar itu dia cuma bilang. Alah mas. Mbok ya tidur malam ini. Besok nikmatin itu pesawat jet pribadi. Lah iya sih. Tapi kan bukan itu yang saya harapkan. Saya dengar gitu. Tapi ya itulah istri saya. Probably that's the reason why I love her. Ini kalau di videoin tolong ya. Kalau ditaruh di Youtube bagian itu dijelaskan. Nah. Malam itu gak tidur saya teman-teman. Pagi-pagi saya bangun. Udah di depan airport. Jam 8 pintu pesawatnya dibuka saya masuk. Itu Gulfstream 5. 16 seaters. 16 duduk. 8 baris. Yang tengah itu empatnya dijadikan. Sofa ada TV. Macem-macem lah. Luxurious sekali. Saya masuk ke sana kan saya ngerasa. Saya siapa itu orang Indonesia gitu ya. Jalan ke belakang duduk paling belakang. Deket toilet. Nah yang saya gak tahu. Di pesawat itu. Penumpangnya ternyata cuma 2. Hanya saya and the boss. Orang Italia. Namanya Nani Beka Libertulocci. 8.15 dia masuk. Orangnya tinggi besar. Dia lihat saya duduk di belakang. Dia harddick saya dengan bahasa Inggris logat Itali. Kayak di film-film mafia itu. Hey Henry what are you doing at the back? Gitu kan kalau nonton-nonton film Itali kan. Cuma problemnya kalau abis itu kan mereka tembak-tembakan atau tusuk-tusuk kan kan. Jadi dia minta saya pindah ke depan. Susah payah saya jalan duduklah sebelah dia di depan. Begitu saya udah siap mau denger apa yang dia mau ngomong itu gak ngomong. Dia minta kopi, dia minta koran, dia baca koran. Saya pikir ini orang mempermainkan perasaan saya sama sekali. Sehingga the next reaction yang saya punya adalah kembali. You know, tipikal orang Indonesia kan. Ngambeklah saya. Oh gak mau ngomong. Jadi gak mau ngomong. Empat setengah jam gak ngomong. Gua jabanin empat setengah jam gak ngomong. Take off lah pesawatnya. Begitu selesai take off. Dia lipat korannya gitu. Dia tepuk pundak saya. Ini masih ingat sekali saya gambaran. Lalu dia bilang, What do you think if I make you to become CEO of GE in Indonesia now? Bagaimana menurutmu kalau hari ini kamu saya jadikan CEO of GE Indonesia? Itu kan kayak customer geladek teman-teman. Kondisi psikologis saya disini gitu ya. Beritanya disini. Jadi yang keluar dari mulut saya cuman good. Good. Salah satu jawaban paling bodoh mungkin yang saya pernah beri. Tapi kemudian Saya berusaha mengatasi diri. Lalu saya bilang Begini nah nih. Mbok ya saya dikasih waktu buat mikir gitu loh. Di kepala saya pulang. Ketemu orang tua. Ketemu teman-teman. Senior-senior nanya. Lalu beberapa hari kemudian saya telepon lagi dia. Saya bilang of course. Kamu boleh mikir katanya. Saya mau tidur dulu dua jam. I will sleep for two hours. Nanti kalau saya bangun kita ngomong. Tidurlah dia. Tinggallah saya dengan dua jam itu. Tapi mungkin ini salah satu dua jam terbaik dalam hidup saya. Karena saya seperti berkaca. Ngelihat diri saya sendiri. Nanya, jawab, nanya, jawab. Kenapa gue mesti takut ya? Ini orang minta saya mengerjakan sesuatu. Yang harusnya saya lebih baik dibandingkan dia. Pastinya lah. Orang di Indonesia setahun cuma sekali. Saya besar di Indonesia. Saya kenal customer-nya di Indonesia. Saya tahu benar kalau banjir jalanan bawa barangnya tetap. Supaya di-deliver bagaimana caranya. Why I'm afraid? Kenapa saya melihat perubahan ini sebagai ancaman. Bukan sebagai peluang. Terus proses itu sekitar satu jam saya lakukan. Sampai akhirnya saya sampai kepada satu kesimpulan, teman-teman. Manusia, kita ini seringkali secara sadar atau tidak sadar. Itu membangun batas di sekeliling kita. Membangun pagar. Daerah di belakang pagar itu adalah daerah yang kita nyaman betul. Di luar pagar ini, mikir pun nggak mau kita. Karena resikonya besar di situ. Orang akan bikin salah bisa di situ. Saya nggak punya cantolan di situ. Saya nggak ngerti ilmunya di situ. Dan seterusnya. Akhirnya saya sadar bahwa Good leaders, Pemimpin yang baik itu, Yang membedakan dibandingkan dengan yang lain. Adalah orang-orang yang mampu Lari lebih jauh. Good leader run extra miles. Pemimpin yang baik ini, Dia mampu lari lebih jauh. Kalau perlu dia dobrak pagernya agar dia sampai ke sana. Mereka nggak takut kalau harus salah. Karena bisa belajar lagi dari kesalahan itu. Dan menjadi lebih baik. Intinya adalah proses pembelajaran. Begitu dia bangun, saya siap teman-teman. Kita berdebat panjang lebar. Dua setengah jam berikutnya kita berdebat panjang lebar mengenai Indonesia. Ketika kita mendarat di Halim, Dia tepuk lagi pundak saya. Dia bilang, Congratulations, Henry. From now, you are the CEO of G Indonesia. Salamat. Udah, langsung diangkat. Begitu aja prosesnya. Gampang sekali. Tapi kenapa saya ceritakan ini kepada teman-teman? Karena seringkali kita mendefinisikan Dan kepercayaan diri sebagai apa yang ada di tampilan kita. Dulu saya mau pegang mic ini di depan orang, Takutnya setengah mati. Yang saya pikirin adalah, Apakah baju saya pas ini untuk di acara ini? Apakah materi saya sudah benar? Omongan saya bagus? Botak saya ketutup apa enggak? Penampilan semuanya yang saya pikirkan. Enggak berani saya maju ke depan. Tetapi ketika saya ubah mindset saya, Ini adalah proses pembelajaran. Saya pegang micnya ke depan. Kalau saya salah, Saya perbaiki nanti. Dan begitu Anda mengakukan proses ini selama berulang-ulang, Anda akan mendapatkan jam terbangnya. And you will get the expertise. And then you are confident is there. Nah kami, kita sebagai orang Indonesia, Termasuk saya, Sering kali berpikir bahwa kepercayaan diri itu, Kita harus lengkap dulu semuanya, Baru kita berani pede ke depan. It's wrong approach. Because we never be complete. Kepercayaan diri itu adalah proses untuk pembelajaran. Ketika niat Anda adalah untuk tampil, Anda jatuh ke area arogansi. Ketika niat Anda untuk belajar, Anda berada di area kepercayaan diri. That's my number one. Number two. Last one. Mohon maaf, pesawat saya setengah delapan. Jadi mungkin saya harus berangkat di sini jam, Paling lambat jam berapa Pak? Setengah, setengah enam barang kali? Oke. Last one. What kind of leaders? Kan pertanyaan kita itu. Saya hanya menyampaikan hal-hal yang menurut saya, Yang berbeda dari apa yang ada di textbook-textbook biasa. Yang pertama approach tadi. The job of leaders is to create another leaders. Yang kedua adalah, Having a mindset of confidence. Yang ketiga, Ini maaf, ada sesi tanya-jawab Pak? Pas aktif. Ada sesi tanya-jawab? Kalau setengah enam mungkin gak cukup waktunya, atau masih cukup? Atau, atau Anda hubungi saya di Instagram, di email, di Facebook, dan sebagainya. Gampang. Ini my, my, eh, apa, last point. Eh, oh, tunggu, satu lagi. New leader saat ini, kita berada di ekonomi yang, orang yang sukses itu adalah yang punya ide, kalau saya lihat. New leader saat ini udah berubah bentuknya. Dulu tuh pekerja keras, tegas, kuat, kemudian ketika dia dapet itu, ya dia harus kelihatan sosoknya gitu. Sekarang kalau Anda lihat, Steve Jobs, Bill Gates, William Tanujaya yang punya Tokopedia itu, Ahmad Zaki dari Bukalapak, Nadiem Makarim dari Gojek, Antoni dari Grab, itu mereka memiliki kesamaan. Makin tinggi mereka, makin humble mereka. Makin sederhana mereka. And they love to distribute the income. Nggak lagi ngumpulin duit, sampai nggak tahu gimana spendnya, membelanjakannya. Mereka begitu cukup pada duitnya tertentu, dikasihin ke orang lain, dibikin suatu usaha lain buat orang lain. They distribute the income. Orang-orang ini percaya pada kekuatan ide. Nah, kita seringkali nggak terpaksa untuk ide. Nah, Anda harus memaksa tim Anda untuk melatihkan ide. Buatlah pertanyaan begini ketika meeting. What can you do differently? Nah, itu pertanyaan yang sangat powerful. Tim Anda akan mikir, bagaimana bikin hal yang lain? Lakukan stretch target. Kalau bikin double, apa yang bisa dilakukan? Tapi harus dijagain, Pak. ini saya lihat banyak sekali tim muda di tempat saya itu sekarang usia rata-ratanya 36 tahun untuk leaders. 34 tahun. Manager paling muda saya umurnya 24 tahun. 23 tahun. Orang-orang ini banyak melakukan kesalahan. ya benar-benar nggak apa-apa. Karena tugas dari bosnya adalah meng-create another leader. Jadi, dia harus dampingi orang-orang ini dengan benar. prinsip kita sekarang adalah hire the best people. Train them like a hell. Sudah itu siapkan panggungnya dengan baik. kami mempromosi hal anak-anak banyak, anak-anak muda. Hal yang dilakukan Pak GM di sini juga. Karena bukan berarti yang tua nggak perlu. Enggak. Tetapi blending ini diperlukan saat ini. Karena organisasi butuh flexibility. Karena dulu itu ada aturan nggak tertulis di tempat kami. Nggak tahu di tempat bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Kalau belum sampai umur late 30, early 40 itu nggak bisa jadi GM. Buat kelas direksi gitu ya. Top leadership itu harus late 40, early 50. Lalu dia 56 akan pensiun. Jadi, spend untuk menjadi, spend rentang untuk jadi pemimpin itu pendek sekali. Paling lama 6-7 tahun. Untuk pemimpin yang tertinggi. Plus asam urat, kolesterol, apa segala macam itu. Jadi, not at their peak. Bukan pada saat umur peaknya mereka. Nah, kita butuh yang lebih muda agar mereka fleksibel. Dan mengajarkan kepada yang tua itu fleksibilitas. Nah, untuk itu harus dipush untuk menghasilkan ide. Nah, problemnya adalah. Seringkali kita nggak percaya kita punya ide. Nggak pede kita punya mampu menghasilkan ide. Saya bilang, no. It's all about interaksi between leaders and followers. Waktu saya mulai sebagai CEO itu tiap hari Jumat sore. Saya dudukkan anak-anak muda ini di meja-meja tertentu. Tiap pojok itu ada meja. Tiap pojok ada meja. Mereka duduk per devisi, per fungsi, dan sebagainya. Ngobrolin satu hal. What can we do differently? Apa yang bisa kita lakukan secara berbeda? Untuk meningkatkan performance yang ada. Minggu pertama itu nggak ada ide keluar satupun. Nggak ada yang keluar satupun. Minggu ketiga mulai ada ide keluar. Tapi hampir semua idenya sama. Ide lantai 8 sama ide lantai 9 sama pojok sana sama semua. Karena sebelum datang, karena udah mulai kepaksa, mereka cari-cari gimana? Eh, gimana? Ntar ditanya ini. Contek-contekan ide. Tapi begitu Anda udah jalan 3 bulan, Operating rhythmnya udah terjadi. Satu-dua muncul ide bagus. Salah satunya adalah Bisnis kami itu punya healthcare namanya. Jualan USG. Bapak ibu tahu ya USG? Buat di perut nih. Kalau ibu hamil biasanya dilihat pakai USG itu. Jualan USG paling bagus itu adalah ke rumah sakit. Dan bertahun-tahun kita jualan USG ke rumah sakit. Sampai satu hari datang nih. Salah satu tim kami. Sales engineer. Kalau sales yang jual, sales engineer yang masang. Dia dari devisi USG. Dia bilang, Pak, saya punya ide, Pak. Karena saya buka pintu untuk siapapun yang punya ide, silahkan datang. Apa ide, Bu? Gini, Pak. Kita kan selama ini jualan USG ke rumah sakit. Dalam hati saya mau kemana lagi. Gimana kalau kita jualan USG sekarang ke puskesmas, Pak? Dalam hati saya, ini orang mau cari muka aja nih. Karena gak masuk akal jualan USG ke puskesmas itu gak masuk akal. USG itu sebesar saya duduk ini nih. Harganya satu miliar. Mau dibawa ke bau-bau atau ke desa di Ogotua sana di Sulawesi, itu listriknya juga sedikit di sana kan. Sementara USG ini listriknya besar sekali. Colokin di puskesmas, jegrek nanti listriknya di seluruh desa. Nah, tapi orang ini punya mungkin dia lakukan pertanyaan why, why not dengan baik. Jadi dia punya data. Dia bilang, Pak, Bapak tau gak di seluruh Indonesia ada lebih dari 150 ribu bidan praktek di pedesaan. Lebih dari 100 ribu dokter umum puter terus tiap tahun. Praktek di seluruh pojok-pojok di Indonesia. Dan ada 25 ribu puskesmas di seluruh Indonesia. Ini bisa jadi potensi pasar baru buat kita. Kalau USGnya bisa kita kecilin. USGnya kecilin. Secara teori mungkin. Karena USG itu kan pada dasarnya monitor, lalu prosesornya, dan alat yang ditaruh di perut namanya probe. Sebilang-sebilang, sekecil apa? Kalau bisa sekecil handphone, Pak. Jadi bisa masuk kantongnya bidan. Ini luar biasa nih, saya pikir. Tapi kalau kecil itu kan gak bisa lihat apa-apa, Dek. Saya bilang. Apa yang bisa kita lihat kalau kecil? Nah, gini, Pak. Di pedesaan itu, tingkat kematian tertinggi itu adalah ibu dan anak. ketika proses kehamilan dan melahirkan. Jadi kalau USGnya bisa melihat bayinya sungsang atau tidak, terikat tali pusar atau tidak, atau ada orang sakit ginjal, ada batu atau tidak, itu udah membantu, Pak. Yang sederhana kayak gitu aja katanya. Wah, ini ide yang luar biasa. Pekerjaan leader berikutnya adalah memperjuangkan ide yang luar biasa itu. Saya bawa itu ke atasan saya, digamparin kiri-kanan, karena gak ada di bukunya. Bikin USG kok kecil gitu. Tapi ternyata saya sudah dijelaskan. Gampang aja itu, Pak. Yang susah cuma satu ternyata. Ngejelaskan sungsang dalam bahasa Inggris itu. You know the baby, sang-sang, you know. Begitu dapet dananya, kita bikin itu prototipenya. Lalu kita bawa ke BND waktu itu, masih zamannya Pak Gatot diurutnya. Dia bilang, Dri, ini kalau lu bisa bikin di bawah 30 juta, kita siapkan dananya, agar BIDAN bisa beli dalam 2 tahun. Jadi Pak, ketika kita buat itu produk, dan disebar ke seluruh Indonesia, itu ada rasa yang enak di sini. It's not only about business. A good idea is about to contribute something. Not only to our company, but to society.